Sudara, suara rakyat lagi dipertaruhkan, sudara. Buat dirinya suara ditambah-tambah. Buat orang lain dikurang-kurangi. Wailul lil mutafifin. Celaka bagi orang-orang macam ini, sudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Sudara, panggil itu semua yang terlibat dalam kejuarangan. Presidennya, sudara, panggil. Semua penyelenggara Pilpres, panggil. Sudara, MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya, panggil semua. Sudara, kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum. Nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang, ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri, sudara. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian sekarat hukum. Itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian sekarat politik. Tempatnya di DPR, sudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU. Bisa membubarkan Bawaslu. Bisa membubarkan MK sekalipun, sudara. Bahkan bisa melangsirkan Presiden. Maka itu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat. Selesaikan kecurangan ini di DPR. Sesegera mungkin sebelum menjadi barak api, akan menyala menciptakan kerusuhan di mana-mana, sudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik Syihab. Dalam ceramahnya, akhirnya buka suara tentang pemilu curang. Habib Rizik sangat mendorong, yaitu KUBU 01 maupun KUBU 02, untuk menggunakan hak angketnya di DPR. Jadi Habib Rizik berharap, hak angket ini jangan hanya menjadi wacana saja, tetapi tidak dilaksanakan dengan secepatnya. Karena mengingat banyak sekali tokoh masyarakat maupun dari berbagai ormas, sudah menyuarakan kecurangan pemilu ini, dan segera menggelar hak angket. Dan Habib Rizik juga menilai, jika pemilu curang ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka tidak banyak yang bisa diharapkan di sana. Sehingga masyarakat pun sekarang sudah antipati terhadap Mahkamah Konstitusi. Sekarang sudah saatnya, yaitu masyarakat melalui perpanjangan tangannya, yaitu DPR, untuk segera menggunakan hak angket atau interplasi, membongkar kecurangan pemilu ini. Baik, langsung saja kita lihat video Habib Rizik Syihab. Sudara, kita bersatu dalam to'at, jangan bersatu dalam ma'asiat. Sudara, bekerjasamalah. Wata'awanu alal birri, wataka'awalata'awanu alal izmi, wal'udwan. Kita mesti bekerjasama, Sudara, dalam kebaikan, dalam taqwa kepada Allah. Jangan bekerjasama dalam dosa. Jangan. Jangan bekerjasama dalam pelanggaran, Yehwan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, maka itu, Sudara, kita ingin ingatkan di sini, apalagi setelah kita pilpres ini berlangsung, saat ini di mana-mana mulai gaduh, karena aneka ragam kecurangan, Sudara, hati-hati. Sudara, kalau kemarin banyak teriak, pemilu damai, pemilu damai, pemilu damai. Saya sudah sampaikan, sebelum pilpres, saya berceramah di kemayoran, Sudara, di hadapan umat, kalau mau damai, jangan curang. Mau damai, jangan curang. Curang itu bisa memecah belah bangsa. Curang itu bisa menghancurkan negara. Curang itu bisa mengadu domba rakyat Indonesia. Betul? Betul. Jangan curang. Kita sudah nasih hati, jangan curang. Jangan curang. Kita bikinlah pemilu itu sebagai pesta demokrasi, yang indah, yang gembira, yang mempersatukan kita, bukan yang memecah belah kita, Sudara. Nah, kalau sudah curang, sekarang teriak, ayo kita damai, ayo kita damai. Mana mungkin damai dalam kecurangan? Mana mungkin kita bisa damai dalam kezoliman? Tidak ada damai dalam kecurangan, dan tidak akan pernah ada damai dalam kezoliman, Sudara. Kalau mau damai, sekali lagi kita katakan, Sudara, ciptakan keadilan, perjuangkan kebenaran, baru hidup kita bisa damai. Nah, maka itu sekarang semua sudah terjadi. Nasi sudah jadi. Bubur, Sudara. Ini kecurangan, Sudara, orang buta saja melihat. Lu bayangin dah kalau orang buta saja melihat. Orang budak saja mendengar itu. Artinya kecurangannya sudah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan. Jangan sampai ini membuat pecah belah kita, dan jangan sampai terjadi kerusuhan di republik kita. Kita tidak mau. Kita ingin negara kita tetap bersatu, negara kita tetap damai, negara kita tetap tenang. Betul? Caranya selesaikan kecurangan ini, Sudara. Bukan damai dengan kecurangan. Bukan damai. Enakkah aja lu yang curang terus gitu, disuruh damai. Kira-kira jelas nggak? Udah segitu aja ya. Udah terus? Udah terus? Ini kayaknya ada Haji Toha hadir nih. Haji Toha kalau lagi kerama begitu, terus, terus, terus. Kita dianggap kayak mobil, diparkir, suruh terus. Tetapi memang almarhum Haji Toha luar biasa. Semangatnya dulu. Amar ma'ruf, maki munkar, luar biasa. Nah ya ikhwan, hubungan dengan ini saya ingin ingatkan, Sudara. Bahwa Nabi A.S. dalam hadisnya sejak 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, 1400 tahun lebih, Sudara. Nabi sudah mengingatkan, Man ghashana falaysa minna. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, Sudara. Mutafakun Ali. Bahkan di dalam riwayat Sohih Ibn Hibban, ada tambahannya, Sudara. Man ghashana falaysa minna, Wal makru wal khidau finnar. Sudara, Nabi mengatakan, Man ghashana falaysa minna. Siapa yang mendustakan kami, mencurangi kami, menipu kami, dia tidak termasuk golongan kami. Kita sesama Muslim, nggak boleh, saling berbohong, menipu, berdusta, curang, nggak boleh. Bahkan dalam lanjutan hadisnya disebutkan, Wal makru wal khidau finnar. Jadi tipu muslihat dan kecurangan itu, akan ada di dalam api neraka. Hati-hati. Eh, yang berbuat curang, hati-hati. Hati-hati. Kau tidak tobat kepada Allah, neraka jahannam menantimu. Nggak akan ada di sana yang belak kau. Kau akan mendapatkan siksa yang pedih. Hati-hati, Sudara. Itu kecurangan itu, Sudara, apalagi kecurangan itu menyebabkan pecah belah bangsa. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hani. Al-Mushahin, itu termasuk apa? Termasuk orang yang tidak akan dapat pengampunan. Nggak bakal dapat limpahan taubat, makfirah, rahmah, di malam nisbu sa'ban, Sudara. Padahal malam nisbu sa'ban, malam yang agung, malam yang mulia, malam yang penuh kemerkahan. Sudara, Allah sebarkan rahmat dan makfirahnya untuk hamba-hambanya. Tapi orang-orang yang suka memecah belah bangsa, memecah belah umat, ngadu domba umat, nggak bakal dapat. Itu rahmat dan makfirahnya, Sudara. Dan kecurangan yang membuat gaduh, kecurangan yang membuat pecah belah bangsa, Sudara, sama termasuk golongan dosa yang tidak akan mendapatkan rahmat dan makfirah dari Allah kalau mereka tidak bertobat. Jadi nggak main-main soal kecurangan, ini bukan dosa kecil. Bukan. Yang dibohongin ratusan juta orang. Ratusan juta orang dibohongin. Nggak main-main. Yang dibohongin bukan satu orang. Saya mau tanya yang hadir sini, mau dibohongin? Tidak. Mau dicurangin? Tidak. Redok dibohongin? Tidak. Redok dicurangin? Tidak. Kalau begitu siap lawan kecurangan? Tidak. Takbar. Allah. Sallu ala nabi. Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah menyatakan faqala ta'ala Wailul lil mutaffifi Allazina idaktalu ala nasi yastaufun Wa idakaluhum awwazanuhum yuksirun Tadakallahu'l-Azhim Memang ayat ini dikara soal perniagaan. Tapi dimensinya luas. Dia masuk ke semua sektor kehidupan, saudara. Di situ Allah menyatakan Wailul lil mutaffifihin Kelaka bagi orang-orang yang suka berbuat curang. Yang bagaimana itu yang suka berbuat curang? Allah sebutkan dalam bentuk perniagaan. Alladina idaktalu ala nasi yastaufun Orang-orang Yang kalau dia minta ditimbang oleh orang lain Minta ditakar oleh orang lain Dia minta takarannya Saudara, mesti betul. Nggak boleh dikurangi. Tapi sebaliknya, saudara Kalau dia nimbang hak orang Dia nakar hak orang Yuk sirut, dia kurang-kurangin timbangannya, saudara. Jadi kalau kita lagi belanja Giliran buat kita ini Kita minta direbihin timbangannya. Giliran kita dagang Orang lain kita timbang Kita kurang-kurangin, ya, wah. Ini kecurangan dalam perniagaan semacam ini Allah nyatakan Wailul lil mutaffifihin Kelaka bagi orang-orang yang seperti itu Berbuat curang, saudara. Giliran haknya ditambah-tambah Giliran hak orang lain Dikurang-kurangi, saudara. Nah, kalau kita bicara pilpres kemarin Itu juga perniagaan Perniagaan suara Sudara, suara rakyat lagi dipertaruhkan, saudara. Buat dirinya suara ditambah-tambah Buat orang lain dikurang-kurangi Wailul lil mutaffifihin Celaka bagi orang-orang macam ini, saudara. Dan kalau Allah sudah nyatakan Celaka Sudara, ini sekayak Pasti akan binasa Akan datang musibah Tidak mungkin Orang-orang yang berbuat curang Akan mendapatkan berkah dari Allah Mustahil Makanya jangan mau dipimpin oleh pemimpin curang, saudara. Negara nggak bakal berkah Oke, sekarang saya mau tanya lagi Sekali lagi Mau dicurangin? Baik Mau dicurangin? Baik Ya, ada yang nanya Habib Kalau udah terlanjur curang begini Bagaimana nih? Sekarang ngeberesinnya Ya, ada yang jawab Ke MK aja Ada pamannya Pusing aja Iya, kalau ke MK ada siapa ya? Ada pamannya Kita bukan nuduh Tapi emang udah fakta kan kemarin Belum cukup umur Dia lewatin Iya Terus sekarang kita disuruh percaya Iya Ini dia, sorry ya Tuh abad-abad punya tuh, sorry ya Kira-kira jelas nggak? Percaya sama MK? Ya Percaya nggak? Ya Percaya nggak? Ya Terus gimana ngeberesinnya? Cuman perang-perang lagi lo Lo provokator kali lo Ayo gimana ya beb? MK ada pamannya Sudara Nah sekarang bagaimana caranya? Ada sudara Kita selesaikan Sudara di meganya Para wakil rakyat Yaitu DPR DPR Sudara DPR itu kan wakil rakyat Mereka bisa gelar Sidang rakyat Sudara Apa namanya? Ada interpelasi Ada angket Sudara panggil itu Semua yang terlibat dalam kejuaraan Presidennya Sudara panggil Semua penyelenggara Pilpres Panggil Sudara MK-nya KPU-nya Bawaslu-nya Panggil semua Sudara Kalau ada yang bilang Tapi Habib ini negara hukum Nggak bisa diselesaikan DPR Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian Di kita punya negeri Sudara Pertama penyelesaian hukum Penyelesaian sekarak Hukum Itu MK tempatnya Ada juga penyelesaian Sekarak politik Tempatnya di DPR Sudara Siapa bilang DPR Tidak bisa mengambil keputusan Siapa bilang DPR Tidak bisa mengambil Satu kebijakan Siapa bilang DPR Tidak bisa mengambil sikap Kekuatan DPR Bahkan Bisa membubarkan KPU Bisa membubarkan Bawaslu Bisa membubarkan MK Sekalipun Sudara Bahkan Bisa melengsirkan Presiden Maka itu saya tanya Kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat Bekerjalah sebagai wakil rakyat Selesaikan kecurangan ini Di DPR Sesegera mungkin Sebelum menjadi barah api Akan menyala Menciptakan kerusukan Di mana-mana Sudara Kira-kira jelas gak? Itu jago banget loh politik Kira-kira jelas gak? Parti DPR bisa beresin gak? Ya ada ketua partai politik Ngomong begini Jangan diselesaikan di DPR Nanti bisa ribut Mendingan di MK aja Di MK ada paman Yang bikin ribut bukan DPR Bukan Yang bikin ribut Ente curang Ente curang Itu yang bikin ribut Kalau ente gak curang kan gak ribut Betul? Betul? Nah jadi kita minta kepada DPR DPR Segeralah selesaikan Sebelum Ini berubah menjadi kerusuhan Menjadi keributan Atau sebelum Bangsa Indonesia terbelah Selesaikan segera politik Dan sah Menurut konstitusi Sudara Selesaikan segera politik Sah Jadi kita maklumi Kenapa harus segera politik? Karena kita udah gak percaya Lembaga hukumnya Sudara Saya kira paham? Paham Jelas semua? Paham Dan makanya itu kepada wakil rakyat Yang di DPR Jangan ngomong doang Angket 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 Kapan Angket Ini udah berhari-hari Ngomong doang Betul? Betul? Angket Angket Jangan terlalu banyak omong Nanti muak Masuk angin Betul gak? Betul gak? Yang kemantre Angket Angket Eh besoknya lengket Yeee Kacau Kacau Makanya sebelum masuk angin Sebelum lengket Angket Segera digelar Setuju tidak? Setuju Tidak Siap dukung angket Takbir Ada yang protes Habib Rizik Kenapa bicara politik Di meskid Wah Eng Eng Kan minggu tenang Udah habis Pilpres udah selesai Betul Kampanye Udah beres Betul Ini lagi ngaji Emang udah pikir ngaji Soal wudu doang Emang ngaji Soal sholat doang Ini soal politik Soal kemasrahatan Masyarakat Banyak Sudara Ini soal besar Ini soal nasib Bangsa dan negara Harus dipicarakan Di mega-mega Para ulama Di pesantren Di maglis taklim Sudara Di maglis-maglis taklim Di pesantren Pesantren Di masjid Di musyalah Harus dipicarakan Kenapa Untuk kebaikan Rakyat Bangsa Dan negara Indonesia Setuju tidak Takbir 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 Sallu ala nabi Mudah-mudahan Allah berikan Berikan jalan keluar Yang terbaik Dan semoga Bangsa Indonesia Tetap bersatu Dan bangsa Indonesia Tetap damai Jangan terpanking Dengan provokator Setuju Kita dorong saja Dorong Supaya DPR berfungsi Dengan baik Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kita berharap DPR Segera Menggunakan Hak Angketnya Jadi jangan hanya Wacana saja Hak Angket Tetapi Tidak segera dilakukan Dan ini sangat Dikhawatirkan Nanti lama-lama Menjadi lengket Seperti kata Habib Rizik Syihab Mengingat Masyarakat sudah banyak Buka suara Yaitu meminta Kecurangan pemilu ini Segera diungkapkan Di DPR Jadi semestinya DPR ini harus Jadi semestinya DPR ini Jangan terlalu lamban Menggunakan Hak Angket Jadi Kubu 01 Maupun Kubu 03 Satu suara Untuk Menggunakan Hak Angket Walaupun ada Suara-suara Sumbang Dari 02 Yaitu Seperti Yusri 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 Mahendra Yang mengatakan Hak Angket Tidak ada gunanya Malah membuat Gaduh di masyarakat Atau bisa terjadi Kerusuhan Justru Kalau Kecurangan pemilu ini Tidak dibongkar Maka Masyarakat Akan segera Turun ke jalan Yaitu membuat Parlemen jalanan Dan ini bisa terjadi Chaos atau kerusuhan Baik Silahkan Anda beri pendapat Dan komentar Anda Kita akan ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh